penyu kolam. Ningki dan Limochow berjalan sangat lambat. Mata mereka mengamati sekeliling dengan waspada. Mereka menemukan bahwa tidak ada seekor burung pun di sini. Itu sangat sepi. Kadang-kadang, mereka bisa mendengar suara gemerisik, yang merupakan langkah kaki binatang iblis atau manusia lainnya. Setelah memikirkannya, Ningki melepaskan Little Six dari Demon Petspace. Mata Limochow menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia melihat ini. Dia dengan penasaran mengukur Little Six. Sialan kamu, kamu akhirnya rela melepaskan aku. Little Six menatap Ningki dengan ketidakpuasan. Jangan bertele-tele. Lihat tempat ini. Kata Ningki. Little Six memutar matanya dan terbang. Setelah beberapa saat, dia terbang kembali ke leher Ningki dan berkata dengan heran, bagaimana kamu bisa sampai ke tanah klan iblis kuno. Negeri klan iblis kuno. Mata Ningki bergerak sedikit. Enam kecil, di mana negeri klan iblis kuno yang kamu sebutkan? Apakah kamu merasakan bahaya di sekitar sini? Aku tahu negeri klan iblis kuno. Limochow tiba-tiba berkata. Si kecil enam menatap Limochow dan berkata dengan nada menghina, bagaimana kamu bisa tahu. Limochow tidak mempermasalahkan Enam kecil. Dia memandang Ningki dan berkata, dalam buku kuno itu, ada banyak catatan tentang zaman Purbakala. Di antaranya, ada deskripsi tentang suku monster kuno. Saya tidak menyangka bahwa bagian ini akan mengarah ke tempat itu. Setelah jeda singkat, Limochow melanjutkan, kamu harusnya tahu sebuah legenda. Binatang iblis adalah hewan peliharaan nyata yang dibesarkan oleh klan iblis. Setelah klan iblis menghilang, binatang iblis itu muncul. Setelah klan iblis menghilang, beberapa orang curiga bahwa mereka dimusnahkan, dipenjara, atau ditindas. Namun beberapa orang juga curiga bahwa mereka menemukan tempat suci untuk bercocok tanam. Di tempat suci ini, terdapat banyak harta karun yang dapat membantu klan iblis meningkatkan budidaya mereka. Belakangan, beberapa orang memasuki tempat ini dan ditindas. Cukup beruntung untuk melarikan diri. Belakangan, tempat suci ini disebut tanah klan iblis kuno. Oh, gadis kecil, kamu tahu banyak. Tahukah kamu siapa aku? Mata Little Six menunjukkan ekspresi terkejut, lalu dia berkata dengan bangga. Limochow meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak tentang binatang iblis peringkat dua. Binatang iblis peringkat dua, wajah enam kecil menjadi gelap. Ningki sedikit terkejut. Jika ini benar-benar tanah klan monster kuno, mereka yang datang ke sini sebelumnya mungkin dibunuh oleh klan monster kuno. Saat Ningki selesai berbicara, seorang pria parubaya telanjang muncul di depannya. Dia hanya mengenakan celana panjang dan menatapnya dengan dingin. Aura yang menakutkan. Ningki dan Limochow memandang pria parubaya itu dengan ketakutan. Rasa dingin merambat di punggung mereka. Aura pria parubaya ini memberi Ningki perasaan bahwa dia setidaknya berada di level yang sama dengan Mengkingling. Ningki segera memeriksa atribut pihak lain. Ras iblis kuno, penyu kolam. Level, ras iblis tingkat ke-8 bawah. Poin kesehatan. Informasinya sangat sedikit, bahkan HP-nya pun tidak terlihat. Namun, menurut panel atribut, dia memang iblis kuno. Terlebih lagi, dia baru berada di langkah ke-8, tetapi auranya berada di langkah ke-9. Bla-bla-bla. Cigui meraung ke arah Ningki dan Limochow. Mereka berdua tidak mengerti apa yang dia katakan. Itu pasti bahasa iblis kuno. Pada saat ini, Little Six juga mengatakan sesuatu kepada Kurakurachi, menyebabkan Kurakurachi menunjukkan sedikit kelesuan. Enam kecil, Anda tahu bahasa iblis kuno? Ningki berkata dengan heran. Si kecil enam berkata dengan sombong, aku sudah mengatakan bahwa sebagai naga langit kuno, tidak ada yang tidak ku ketahui. Apa anehnya mengetahui bahasa iblis kuno? Dia melirik Limochow dan menyadari bahwa dia juga terkejut. Dia merasa lebih sombong. Lalu apa yang kamu katakan padanya? Apakah Anda mengatakan bahwa kami tidak punya niat buruk? Ningki bertanya. Tidak banyak, aku hanya memberitahunya bahwa aku adalah naga langit kuno dan menyuruhnya untuk berlutut dan tunduk. Kata enam kecil. Ningki dan Limochow segera merasakan hawa dingin di hati mereka. Memang benar, saat berikutnya, Kurakurachi menyerang mereka berdua dengan marah. Mochow, pergi dulu. Ningki mendorong Limochow menjauh dan mengangkat pedangnya untuk menyerang Kurakurachi. Namun, hanya dengan satu serangan, dia terlempar oleh pukulan Kurakurachi. Sepertiga dari hampir 1,5 juta HP miliknya langsung hilang. Namun, ini juga memberi Ningki waktu. Saat berikutnya, boneka perunggu itu turun dari langit dan meninju Kurakurachi. Boneka perunggu itu bisa bertarung bahkan melawan Puncak Dosun. Kekuatan pukulannya cukup untuk menghancurkan gunung. Namun, Kurakurachi membalas kekuatan dengan kekuatan. Pukulannya yang berat bertabrakan dengan boneka perunggu itu, menyebabkan keduanya mundur dua hingga tiga langkah. Berani sekali kamu, beraninya kamu mengabaikan keberadaanku. Enam kecil sangat marah. Dia mengucapkan serangkaian kata kepada Kurakurachi yang tidak dapat dipahami Ningki. Setelah Kurakurachi mendengarnya, kulitnya mulai pecah-pecah dan tubuhnya terus membesar. Akhirnya berubah menjadi Kurakura yang berdiri dengan dua kaki dan tingginya hampir sama dengan boneka perunggu. Cangkang Kurakura di punggungnya memiliki duri tajam yang mengeluarkan rasa dingin yang menusup tulang. Ningki tidak meragukan bahwa kekuatan paku ini jauh melebihi senjata dobiasa. Setelah transformasi, Ningki dapat merasakan aura pihak lain telah meningkat lebih dari 30%. Enam kecil, kamu bajingan. Tutup mulutmu. Ningki menegur si kecil enam. Setelah itu, dia menyimpannya di Demon Petspace. Orang ini tidak mampu mencapai apapun tetapi pandai merusak sesuatu. Kurakurachi dengan marah mengaum dan menyerang boneka perunggu itu. Saat ia hendak mendekati boneka perunggu itu, tubuhnya tiba-tiba melengkung menjadi bola dan menggunakan duri-durinya yang sangat dingin untuk menghantam tubuh boneka perunggu itu dengan keras. Kulit perunggu yang bahkan api setan teratai hitam, yang berada di peringkat 43 dalam peringkat api surgawi, tidak dapat terbakar, langsung tertusuk oleh paku Kurakurachi. Keributan di sini sangat besar dan telah menarik perhatian manusia dan binatang iblis di dekatnya. Mereka semua bergegas. Setelah melihat boneka perunggu dan Kurakurachi, manusia mengungkapkan ekspresi terkejut. Di sisi lain, hawa dingin muncul di hati para binatang iblis. Mereka tanpa sadar mundur puluhan langkah karena mereka bisa merasakan aura ras iblis yang sangat menakutkan di tubuh Kurakurachi. Aura semacam ini adalah sesuatu yang kadang-kadang bisa mereka rasakan dari Kiong Uyu. Paman Wu, apakah kedua binatang iblis ini? Para murid Bright Clearsec agak ketakutan ketika mereka bertanya. Aura yang terpancar dari boneka perunggu dan Kurakurachi menyebabkan mereka tidak bisa bernafas. Mungkin, Paman Wu juga tidak yakin. Dia hanya melirik Ningki dan Limochow sebelum memusatkan seluruh perhatiannya pada boneka perunggu dan Kurakurachi. Setelah serangan Kurakurachi efektif, boneka perunggu itu tidak dilepaskan. Sebaliknya, ia terus mengaum dengan marah saat demoniki yang menakutkan terpancar dari tubuhnya dan menyelimuti boneka perunggu itu. Ding! Peringatan! Boneka perunggu Tuan Rumah mengalami kerusakan parah. Notifikasi sistem berbunyi. 622. Radiasi yang mengerikan. Dimana raksasa itu? Mengapa itu hilang? Apakah itu dicairkan oleh aura iblis? Wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Apakah itu binatang iblis dari tempat ini? Kelihatannya menakutkan. Ayo kabur dulu. Seseorang melihat ke arah Cheat Turtle dan mengirimkan suaranya kepada orang-orang di sekitarnya. Tak satupun dari mereka yang kuat, dan mereka sudah merasakan aura mengerikan dari Kurakurachi. Oleh karena itu, mereka semua menganggup dan melarikan diri sementara Kurakurachi tidak memperhatikan mereka. Binatang iblis itu juga melakukan hal yang sama, tapi mereka tidak lari jauh. Sebaliknya, mereka berlari ke sudut tersembunyi beberapa mil jauhnya dan memandang Ningki. Pada saat ini, Cai Jian juga menyadari keributan itu dan terlatih-tatih. Ketika dia melihat Ningki menghadapi keberadaan yang menakutkan, wajahnya menunjukkan ekspresi sombong. Sepertinya aku tidak perlu melakukannya sendiri. Kamu akan mati di sini. Cai Jian berpikir dengan penuh semangat. Limochow tiba-tiba melangkah ke depan Ningki. Kamu pergi dulu. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa menahannya. Cheat Turtle sudah berada kurang dari sepuluh kaki dari mereka berdua. Wajahnya menunjukkan ekspresi menyeramkan saat memandang Ningki dan Limochow seperti kucing yang bermain dengan tikus. Matanya sepertinya mencari sesuatu. Ia harus mencari keberadaan Little Six. Pada saat ini, Ningki tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di bahu Limochow. Kenapa kamu tidak pergi? Limochow mengerutkan ke Ning. Lawannya sangat kuat. Jika salah satu dari mereka bisa melarikan diri, tidak ada gunanya jika keduanya mati di sini. Saya masih punya satu gerakan. Mari kita lihat apakah itu bisa berhasil. Kata Ningki. Limochow sedikit terkejut. Dia mundur selangkah dan melihat dua benda mirip nanas di tangan Ningki. Cheat Turtle, cicipi peluru pembunuh naga pemadam dunia miliku. Ningki tersenyum dan melemparkannya ke Cheat Turtle. Penyuci belum pernah melihat peluru pembunuh naga semacam ini. Itu bukanlah alat pertempuran, jadi tidak akan memancarkan aura yang begitu menakutkan. Oleh karena itu, penyuci secara langsung mengabaikan dua peluru pembunuh naga pemadam dunia. Setelah Ningki melemparkannya, dia segera menarik Limochow dan melarikan diri. Peluru pembunuh naga pemadam dunia mendarat dengan keras di kaki penyuci. Namun, tidak meledak. Jejak rasa jijik muncul di mata Cheat Turtle. Kemudian, ia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Ledakan. Awan jamur langsung naik, dan tanah berguncang. Bahkan orang-orang yang jaraknya beberapa mil pun bisa merasakannya. Mereka menatap ke arah Ningki, tercengang. Apa yang telah terjadi? Bagaimana bisa terjadi serangan yang begitu mengerikan? Ketika asap menghilang, sebuah lubang yang sangat besar dan dalam dapat terlihat di tempat Chee Gui berdiri. Lubang ini memiliki diameter lebih dari seribu kaki. Di tengah lubang yang dalam, kura-kura kolam tergeletak di tanah penuh luka. Bercak besar daging merah terlihat di kulitnya. Daging merah itu menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia belum mati. Ningki dan Limochow berhenti di kejauhan. Namun, sepertinya radiasi dari peluru pembunuh naga pemusnahan dunia mempunyai beberapa efek. Ningki berpikir dalam hati. Saat ini, dia melihat sekilas atribut Pultertel dan akhirnya bisa melihat HP-nya. Bahkan setelah menerima dua peluru pemusnahan naga secara langsung, dia masih memiliki lebih dari 3 juta HP tersisa. HP iblis kuno ini bahkan lebih tinggi daripada milik ras naga. Ningki menghela nafas. Mengaum. Cigui meraung marah dan perlahan keluar dari lubang yang dalam. Pada saat ini, ia sekali lagi memperlihatkan tubuh aslinya. Namun beberapa duri penyu di punggungnya telah patah. Jelas sekali, hal itu disebabkan oleh gelombang kejut yang mengerikan dari ledakan tadi. Cigui maju selangkah, tapi tubuhnya sedikit goyah, seperti orang mabuk. Eh, orang itu sepertinya terluka parah. Tingkat monster ini pasti sangat tinggi. Jika kita bisa membunuhnya dan mendapatkan esensi di dalam tubuhnya, kemungkinan besar itu akan meningkatkan budidaya kita. Semua orang saling memandang. Akhirnya, beberapa orang serakah mempertaruhkan nyawa mereka dan mendekati Cigui. Di sisi lain. Monster setengah berubah dengan dua tanduk di kepalanya dan wajah serta tubuh yang tidak berbeda dengan manusia memandang dengan rakus ke arah Cigui dan berkata, apakah kalian memperhatikan? Aura garis keturunan kuno di tubuhnya bahkan lebih tebal daripada aura orang malang itu. Tuan Kota, jika kita bisa menyerap esensi garis keturunan di tubuhnya, maka sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, binatang iblis yang setengah berubah telah bergegas menuju Pond Turtle. Cigui baru saja keluar dari lubang dengan susah payah ketika menemukan bahwa lubang itu dikelilingi oleh semut. Ekspresi marah langsung muncul di wajahnya. Setelah menggumamkan banyak omong kosong, ia menginjak puncak Dohuang yang telah memasuki ujian hidup dan mati ketika menjadi daging cincang. Jangan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya. Habiskan. Seseorang berteriak dengan keras. Dengan membalikkan tangannya, pelangi panjang menyapu tubuh Cigui. Salah satu duri penyu di punggungnya yang hendak dikarbonisasi langsung patah. Adegan ini menyebabkan semua manusia dan monster merasa bersemangat. Di sisi lain, Cigui berangsur-angsur menjadi mengamuk. Paman Wu, haruskah kita juga pergi ke sana dan mendapatkan bagian? Ya, hanya beberapa Dohzong yang masuk kali ini. Jika kamu pergi, kamu pasti berhasil membunuh monster ini. Seorang murid dari sekte Bright Clear berkata. Wajah Paman Wu menunjukkan sedikit keraguan. Melihat Dohzong yang lain juga menyerbu ke arah Cigui, dia mengatukkan giginya dan berkata, Kalian semua tetap di sini. Aku akan pergi. Mengatakan ini, dia langsung menerobos udara dan terbang menuju Cigui. Dengan tambahannya, semua orang menyadari bahwa gerakan Cigui menjadi semakin lambat. Mereka mengira serangan mereka efektif. Kenyataannya, fisik Cigui kebetulan tidak mampu menahan radiasi peluru pembunuh naga pemusnahan dunia. Poin nyawanya menurun dengan cepat. Dua benda yang kamu gunakan tadi memiliki kekuatan sebesar itu. Apa itu? Limochow berkata dengan heran. Itu adalah peluru pembunuh naga pemusnahan dunia yang dikembangkan oleh seorang lelaki tua. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk meledakkan klan naga. Pada akhirnya, klan iblis kuno ini menyerahkan diri kepada kita. Ningki tersenyum tipis. Faktanya, dia juga agak senang di hatinya. Kekuatan peluru pembunuh naga pemusnahan dunia tidak cukup untuk membunuh Cigui. Faktanya, hal itu hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada Cigui. Namun, ia tidak menyangka Cigui sama sekali tidak memiliki ketahanan terhadap radiasi. Seolah-olah ia telah diracuni, dan poin nyawanya menurun dengan cepat. Menurutku itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kapan kita menyerang? Kata Limochou. Dia juga mengandalkan membunuh monster untuk naik level. Oleh karena itu, dia sudah mengalami pembunuhan orang berkali-kali. Dia sepertinya sangat berpengalaman dalam aspek ini. Secara kebetulan, Doki pembunuh naga Ningki tidak cukup stabil dan dapat dengan mudah mengamuk. Dia ingin bertarung dengan mantap dan memberikan setengah dari pengalamannya kepada Limochou sehingga dia bisa dengan cepat maju ke Dowsun. Itu juga bagus untuk menyingkirkan Hartgu. Oleh karena itu, ketika dia memeriksa bahwa poin nyawa Cigui hanya tersisa seratus ribu, dia mengangguk ke arah Limochou dan keduanya terbang menuju Cigui. Pedang bulan terang di ujung dunia, sangat dekat, namun begitu jauh. Pedang pembunuh naga milik Ningki langsung diayunkan ke arah kepala Cigui. Telapak tangan Dewa Naga 5 racun. Tangan Limochou bersinar dengan cahaya hitam dan juga menamparkan kepala Cigui. Ledakan. 623. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena berhasil membunuh penyu kolam balap setan kuno. Anda telah memperoleh 1 juta poin pengalaman. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena telah memperoleh paket hadiah perjudian. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Poin pengalamannya sepertinya sedikit. Seharusnya dibagi oleh kelompok orang ini. Peluru pembunuh naga yang menyebabkan kerusakan terbesar pada pool turtle tidak termasuk. Ningki diam-diam berpikir. Saat ini, tubuh Limochou sudah ditutupi oleh lapisan cahaya putih samar. Pada saat berikutnya, auranya menjadi lebih kuat. Dia telah berhasil maju ke Dou Huang bintang 5. Wajah Limochou menunjukkan sedikit kebahagiaan. Binatang iblis ini milik kita. Binatang iblis dengan panik mengepung mayat pool turtle dan meraung ke arah sekelompok manusia dengan ekspresi ganas. Kenapa itu milikmu? Itu jelas dibunuh oleh semua orang bersama-sama. Paman Wu mengerutkan kening. Jangan mengira kami akan takut padamu hanya karena kamu adalah seorang Dou Song. Setidaknya ada tiga Dou Song yang mati di tanganku. Binatang iblis dengan dua tanduk di kepalanya yang hampir sepenuhnya berubah dengan dingin menatap Paman Wu. Jejak ketakutan melintas di mata Paman Wu. Binatang iblis ini bernama Ji Auman Lou. Dia adalah salah satu dari empat jenius di bawah Kiong Wuyu. Meskipun dia belum naik ke peringkat tujuh, kekuatan bertarungnya sudah jauh melampaui Dou Song bintang satu biasa. Ji Auman Lou, kamu tidak boleh terlalu sombong. Binatang iblis ini dibunuh oleh kita bersama-sama. Paling tidak, kamu harus memberikan setengahnya kepada kami manusia. Itu benar, itu benar. Jika tidak, kita akan mengalami pertempuran besar. Pada saat itu, jika binatang iblis lain seperti ini datang, kita semua akan mati bersama. Mendengar ini, wajah Ji Auman Lou berubah menjadi hijau. Dia dengan dingin menatap manusia seolah dia akan menyerang kapan saja. Ayo pergi. Ningki mengirimkan suaranya ke Limochow. Keduanya diam-diam meninggalkan tempat ini. Kelompok manusia dan binatang iblis tidak memperhatikan mereka karena kepemilikan mayat Pultrtle. Setelah meninggalkan beberapa kilometer, Ningki langsung membuka paket hadiah judi. Ningki menantikan paket hadiah perjudian yang dijatuhkan oleh binatang iblis peringkat delapan. Rolet virtual muncul di depan Ningki. Ada total delapan opsi di dalamnya. Alat Dou peringkat dunia tengah, Pultor Toyshell. Setelah memakainya, alat ini dapat meningkatkan HP seseorang sebesar 100 ribu poin. Ramuan Kelas Bumi Kelas Menengah, Ramuan Garis Keturunan Kuno. Ketika dikonsumsi oleh binatang iblis, mereka dapat kembali ke nenek moyang mereka dan mendapatkan garis keturunan binatang iblis kuno. Keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi, seni perubah bentuk klan iblis. Inti dari Garis Keturunan Penyuci. Salah satu dari empat boneka kuno cantik, Foxy. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Ada total lima hal, empat diantaranya berhubungan dengan iblis. Pultor Toyshell dapat meningkatkan 100 ribu HP, dan itu merupakan hal yang bagus. Little Purple Dan yang lainnya dapat menggunakan pil garis keturunan kuno. Little Purple Dan yang lainnya dapat menggunakan pil garis keturunan kuno. Juga menggunakan teknik pergeseran bentuk klan iblis, yang mungkin lebih maju daripada teknik pergeseran bentuk binatang iblis. Aku ingin tahu akan jadi apa ungu kecil setelah mengolahnya. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Jarum dengan cepat berputar pada roda. Limochow memandang Ningki dengan sedikit kebingungan. Dia tahu bahwa Ningki berbeda dari orang biasa, jadi dia menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, jarum itu menyapu Pultor Toyshell dan pil garis keturunan kuno sebelum akhirnya berhenti pada keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi, taktik transformasi klan iblis. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil memperoleh teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, teknik transformasi klan iblis. Bunyi bip sistem terdengar. Di sisi lain, Jiao Man Lou, Paman Wu dan yang lainnya masih mendiskusikan kepemilikan mayat Pulturtle. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mayat Pulturtle telah berubah menjadi cahaya biru redup dan menghilang dari dunia. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa di tanah. Apa yang sedang terjadi? Jiao Man Lou meraung dengan marah. Kalian binatang iblis pasti telah melakukan sesuatu terhadapnya. Anda ingin menyimpannya sendiri. Cepat serahkan. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Seseorang dengan marah melihat ke arah Jiao Man Lou dan binatang iblis lainnya. Tangannya sudah memegang senjatanya, seolah dia siap menyerang kapan saja. Tunggu, masalah ini cukup aneh. Pertarungan barusan mungkin telah menarik pelan atau bawahan binatang iblis itu. Ayo tinggalkan tempat ini dulu, lalu kita bisa berdiskusi secara detail. Paman Wu berdiri di tengah kedua sisi dan mengerutkan kening. Huff, jika hari ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan, masalah ini tidak akan berakhir. Jiao Man Lou, apakah kamu melakukan sesuatu? Apakah kamu benar-benar ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri? Seekor binatang iblis mengirimkan pesan ke Jiao Man Lou. Wajah Jiao Man Lou berubah pucat, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kemana perginya mayat itu, aku pasti akan mengetahuinya. Dalam sepuluh hari berikutnya, Ningki dan Li Mochow tidak bertemu satupun anggota klan iblis kuno. Namun, mereka menemukan tempat yang sepertinya dihuni oleh banyak anggota klan iblis kuno. Itu terlihat seperti sebuah desa kecil, dan tempat mereka sebelumnya berada sepertinya adalah gunung belakang dari desa kecil ini. Saat ini, ada beberapa anak yang sedang bermain di pintu masuk desa. Mereka tampak sedang memainkan permainan pemukulan. Kamu memukulku, aku memukulmu. Namun, kekuatan dari setiap pukulan membuat Alis Ningki dan Li Mochow berkedut tanpa sadar. Kekuatan anak-anak ini mungkin tidak lebih lemah dari mereka. Ini memang tanah suku iblis kuno. Ini pasti suku iblis kuno. Jika mereka berada di Dongsuan, semuanya akan menjadi nomor satu di peringkat naga. Kejutan melintas di mata Ningki. Suku iblis peringkat delapan yang lebih rendah, Kurakurachi, memiliki aura doseng. Itu dengan mudah menghancurkan boneka perunggu. Di sisi lain, anak-anak ini hanya iblis peringkat enam. Dari atributnya, mereka berasal dari suku yang sama dengan Kurakurachi. Kekuatan mereka jauh melampaui kebanggaan surga pada peringkat naga di Dongsuan. Haruskah kita kembali? Tempat ini terlalu berbahaya. Limochow mengerutkan kening. Tunggu. Ningki hendak menganggup ketika dia tiba-tiba melihat seorang anak iblis mengeluarkan sebuah batu dan menghantamkannya dengan keras ke kepala anak lain. Batu itu langsung pecah berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Ini adalah batu spiritual tingkat rendah. Benar-benar ada batu spiritual tingkat rendah di sini. Mata Ningki bersinar karena terkejut. Pada saat ini, seorang wanita berjalan ke pintu, meraih anak-anak dan memukuli mereka dengan keras. Kemudian, dia menggumamkan sesuatu dan membawa mereka kembali ke desa, hanya menyisakan satu anak klan iblis untuk bermain di depan pintu. Ningki segera mencari di mal pembantaian naga. Bahasa iblis kuno. Harga, 10 ribu koin pembunuh naga. Pembelian. Setelah itu, koin pembunuh naga Ningki dikurangi total 10 ribu. Kenangan misterius muncul di benaknya, dan dia tanpa sadar melontarkan serangkaian omong kosong, membuat Limochow tercengang. Kamu, kamu. Limochow terkejut. Dia menyadari bahwa bahasa Ningki mirip dengan bahasa iblis kuno. Kenapa? Kamu mau belajar? Aku akan mengajarimu saat kita kembali. 624. Suku Monster Kuno. Anak itu menatap Ningki dengan waspada. Dia menyadari bahwa aura Ningki dan Limochow lebih lemah daripada auranya, jadi dia bertanya, siapa kamu? Oh, aku baru saja lewat. Nak, menurutku batu di tanganmu cantik. Bagaimana kalau aku menukarnya denganmu? Ningki tersenyum dan mengeluarkan pil peningkat roh kelas mistik tingkat rendah. Dia tidak percaya diri dan tidak tahu apakah itu akan menarik bagi anak itu. Ini obat mujarab, Anda seorang ahli penyempurnaan monster. Anak itu terkejut dan segera menyambar pil peningkat roh kelas mistik tingkat rendah. Dia tidak peduli apakah itu beracun atau tidak dan menelannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum puas dan berkata dengan gembira, apakah kamu punya obat mujarab lagi? Aku akan bertukar batu denganmu. Kemudian, dia mengeluarkan 3 hingga 4 batu roh tingkat rendah dari sakunya dan memberikannya kepada Ningki. Mata Ningki bersinar karena kegembiraan. Itu berbeda dengan tanah terlarang tulang kering. Batu roh tingkat rendah mungkin sama dengan batu biasa di suku Monster Kuno. Di tanah terlarang tulang kering, batu roh tingkat rendah disebut batu pemurnian dewa. Setidaknya itu adalah mata uangnya. Ningki memberi anak itu 5 pil budidaya roh mistik tingkat rendah lagi dan memasukkan batu dewa roh tingkat rendah ke dalam tas spasialnya tanpa mengedipkan mata. Limochow sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Ningki, tapi dia melihat Ningki menukar pil dengan beberapa batu biasa. Batu-batu ini paling banyak hiasan, tapi tidak mengeluarkan aura apapun, jadi itu bukan kristal roh. Dia pikir Ningki menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi dari anak itu. Dalam sekejap mata, anak itu menelan 5 pil peningkat roh tingkat mistik tingkat rendah dan berteriak dengan penuh semangat, Master pemurnian iblis telah datang ke desa penyukolam kami. Suaranya seperti gelombang udara, menyapu seluruh desa. Sebelum Ningki sempat bereaksi, beberapa sosok muncul di depannya. Di antara mereka adalah wanita yang baru saja memukuli anak tersebut dan seorang lelaki tua yang tampak berusia 60-an atau 70-an. Mereka semua memandang Ningki dengan curiga. Wanita itu melangkah maju dan berkata, apakah kamu ahli pemurnian monster? Master penyempurnaan monster. Itu seharusnya mengacu pada alkemis, Ningki diam-diam menebak di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia menunjukkan senyum acuh tak acuh dan mengangguk. Orang-orang di depannya ini semuanya adalah penyukolam bawah peringkat 7. Tampaknya Pound Turtle yang mati di gunung sebelumnya adalah ahli di desa ini. Bibi ke-7, dia benar-benar Master pemurnian iblis. Dia baru saja memberiku beberapa pil obat. Pil itu sangat lesat, dan aku merasa energi iblis di tubuhku sepertinya sedikit meningkat. Kata anak itu. Wanita itu langsung berseri-seri kegirangan. Dia dengan penuh semangat menarik Ningki dan berkata, saya tidak menyangka ada pemurni binatang yang datang ke desa penyukolam kami. Guru, apakah Anda berencana menjual pil? Ayo, 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 saya akan membawa Anda menemui kepala desa dan membiarkan dia berdiskusi dengan Anda. Kepala desa. Ningki mengedipkan mata pada Limochow dan mengikuti wanita itu ke desa sambil tersenyum. Limochow harus mengikutinya. Meskipun Ningki tidak tampak takut sama sekali, dia sangat waspada. Dia telah membeli dua jimat gaib tingkat mendalam tingkat menengah. Jika ada yang tidak beres, dia akan menggunakannya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Dalam perjalanan, melalui percakapan dengan wanita itu, Ningki mengetahui bahwa ini adalah desa pegunungan terpencil milik kota Dewi Noah dengan populasi sekitar 100. Desa pegunungan seperti ini ada di mana-mana di kota Dewi Noah, dan bahkan ada desa yang lebih besar lagi. Misalnya, desa Kiongki, yang hanya berjarak 10.000 mil dari desa penyukolam, jauh lebih besar daripada desa penyukolam. Setiap tahun, desa Kiongki mengirim orang ke desa penyukolam untuk mengumpulkan upeti dan kemudian mengirim mereka ke desa yang lebih besar. Desa-desa tersebut kemudian akan mengirimkan upeti ke kota Dewi Noah sebagai penghormatan kepada kota Dewi Noah yang paling berkuasa, yang menguasai puluhan ribu desa. Ningki merasa ada yang tidak beres saat mendengar kata, Dewi Envaiwa. Itu sama seperti saat dia melihat diagram Tai Chi Yin yang terakhir kali. Mengapa legenda bumi muncul di sini? Mungkinkah tempat ini benar-benar terkait erat dengan bumi? Di saat yang sama, dia juga dikejutkan oleh kekuatan klan iblis kuno. Ada puluhan ribu desa seperti desa penyukolam hanya di satu kota. Terlalu banyak ahli di antara mereka. Desa-desa yang lebih kuat itu mungkin memiliki keberadaan klan iblis peringkat 9, yang setara dengan doseng manusia. Jika tidak seribu, setidaknya akan ada beberapa ratus. Di Dongsuan, terdapat 9 klan besar, 36 sekte teratas, kekaisaran 9 provinsi, kerajaan iblis langit, kerajaan ilahi dari timur, dan negara-negara besar lainnya. Mungkin jumlahnya kurang dari 500 doseng. Namun, ada lebih dari 500 doseng di kota ini, belum lagi pasti ada lebih dari satu kota. Apakah ini dasar dari klan iblis kuno? Mereka seharusnya memiliki eksistensi yang jauh melebihi dodi, seperti mata di tanah terlarang tulang kering. Ningki masih merasakan hawa dingin di hatinya saat memikirkan mata besar yang tiba-tiba muncul di langit. Saat ini, wanita itu membawa Ningki ke depan halaman yang dibangun dengan batu besar. Di kejauhan, dia bisa melihat sebatang pohon yang tingginya lebih dari 100 kaki. Ada buah-buahan di atasnya dan ada aura samar pengobatan spiritual yang keluar darinya. Di belakang Ningki, sudah ada puluhan anggota klan penyukolam yang mengikuti. Mereka dengan penasaran mengamati Ningki dan Limochow dan bertanya satu sama lain tentang mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki adalah master pemurnian iblis, tidak perlu disebutkan betapa bersemangatnya mereka. Ningki sudah tahu bahwa keterampilan alkimia klan iblis kuno masih berada pada level masa lalu. Hanya ada sedikit master pemurnian iblis yang tahu cara memurnikan pil. Di ratusan desa, mungkin hanya ada satu master pemurnian iblis. Oleh karena itu, di masa lalu, mereka akan membawa ramuan spiritual yang mereka kumpulkan ke kota Noah atau desa yang memiliki master pemurnian iblis dan meminta master pemurnian iblis untuk mengolahnya menjadi pil dengan harga tinggi. Pintu halaman perlahan terbuka dan seorang lelaki tua memegang tongkat berjalan keluar. Semua orang buru-buru menyambutnya sebagai kepala desa. Orang tua ini memandang Ningki dan Limochow dengan acuh-ta'acuh. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Kamu berasal dari klan mana? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Tidak ada manusia di negeri klan iblis kuno untuk waktu yang lama. Jadi, lelaki tua itu tidak mengira bahwa Ningki dan Limochow berasal dari klan manusia. Dia sedang memikirkan desa klan iblis yang dia tahu. Namun, tidak satupun dari mereka yang cocok dengan orang Ningki dan Limochow. Sementara Ningki memikirkan cara berbohong, wanita itu buru-buru berkata, Kepala desa, dia adalah ahli pemurnian iblis. Dia ingin menjual pil di desa penyukolam kami. Apa? Master pemurnian setan. Orang tua itu terkejut. Dia tidak peduli apa ras Ningki dan Limochow. Dia buru-buru berkata, Ayo, ayo, ayo. Masuk dan bicara denganku. Dia menyeret Ningki ke halaman seolah dia takut Ningki akan melarikan diri. Ningki awalnya sedikit enggan. Namun, ketika dia melihat pecahan batu pada akar pohon besar di halaman, dia sangat gembira. 625. Batu Dewa Spiritual diperoleh. Ningki melirik atribut lelaki tua itu dan menemukan bahwa dia adalah ras monster kelas menengah peringkat delapan. Dia harus menjadi yang terkuat di desa. Setelah menarik Ningki ke halaman kecil, Kepala desa dari desa penyuci mengeluarkan beberapa batu persegi dan dengan penuh perhatian meletakkannya di bawah pantat Ningki dan Limochow. Sekelompok penduduk desa berdiri di samping dengan penuh harap, memandang Kepala desa dan Ningki. Kepala desa penyuci tersenyum pada Ningki dan berkata, Adik, pil jenis apa yang kamu jual? Ningki tersenyum dan mengeluarkan pil pembangkit roh kelas mistik tingkat rendah. Kepala desa penyuci melihatnya sekilas dan mengerutkan kening. Dari aura pilnya, sepertinya bermanfaat untuk budidaya mereka. Namun, auranya terlalu lemah. Itu lebih cocok untuk dimakan anak-anak. Untuk memastikannya, Kepala desa penyuci tersenyum dan bertanya, Adik, aku ingin tahu pil apa ini? Bisakah orang tua ini mencobanya? Ini adalah pil mistik penambah semangat kelas rendah. Ketua, jika Anda ingin memakannya, makanlah satu. Oh, semuanya makan satu. Melihat penduduk desa memandangi pil-pil itu seperti harimau yang mengincar mangsanya, Ningki dengan murah hati memberikan satu pil kepada mereka masing-masing, dan mereka tidak sabar untuk menelannya. Setelah beberapa saat, banyak orang yang terlihat kecewa. Hanya anak-anak yang memakannya dengan senang hati. Jantung Ningki berdetak kencang. Tampaknya pil mistik penambah semangat kelas rendah ini tidak masuk ke mata mereka. Benar saja, kepala desa dari Pool Turtle Village tersenyum tipis setelah merasakan peningkatan ki iblis di tubuhnya. Adik, pil obat ini sangat biasa. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki pil obat yang lebih baik. Jangan khawatir, kami telah mengumpulkan banyak ramuan dan bahan roh. Kami dapat menukarkannya dengan Anda. Ningki memandang ke mall pembantaian naga tanpa mengedipkan mata. Di dalam, pil pembangkit roh tingkat mendalam kelas menengah adalah 500 koin pembantaian naga, kelas tinggi adalah 2000 koin pembantaian naga, dan kelas atas adalah 5000 koin pembantaian naga. Ningki tidak mempertimbangkan kualitas tinggi dan kualitas terbaik, tetapi 100 pil pembangkit roh tingkat tinggi yang mendalam sama dengan 200 ribu koin pembantaian naga. Karena itu, Ningki membeli pil pembangkit semangat tingkat mendalam tingkat menengah dan memberikannya kepada kepala desa penyuci, kepala, coba ini. Eh, auranya jauh lebih kuat. Mata kepala desa penyuci berbinar, dan dia mengambilnya dan mengukurnya sebelum langsung menelannya. Setelah beberapa saat, senyum puas muncul di wajahnya, Adik, ini pil penambah semangat pangkat mendalam, kan? Desa penyu kolam kami memiliki lebih dari 100 orang. Bagaimana kalau begini, beri kami 10 ribu pil, dan kami akan menggunakan ramuan roh dan bahan roh untuk menukarnya. 10 ribu. Ningki diam-diam memutar matanya ke dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum, pil jenis ini sangat sulit untuk dimurnikan. Saya hanya punya 100, tapi saya punya cukup banyak pil peningkatan roh tahap mendalam tingkat rendah yang Anda miliki. Makan sebelumnya, sekitar seribu. Bagaimana kalau ini? 100. Jual padaku juga seribu pil pembangkit roh mendalam tingkat rendah. Anak-anak di desa kita bisa memakannya. Kepala desa dari Pool Turtle Village langsung berkata dengan tatapan licik di matanya. Baru pada saat itulah Ningki menyadari bahwa lelaki tua ini berpikiran sempit. Dia pasti sedang mengujinya sekarang. Setelah menguji jumlah pil obat, dia dengan tegas ingin membeli semuanya. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir ini tidak dapat memenuhi permintaan kepala desa. Saya akan menggunakan beberapa pil pembangkit semangat ini sendiri, dan saya akan pergi ke desa lain untuk melihatnya. Mungkin mereka lebih membutuhkannya daripada kalian. Petik 2 Yang dia maksud adalah desa yang lebih besar dari desa penyu tambak akan menawarkan harga yang lebih tinggi. Ningki percaya bahwa orang tua ini mengerti. Kepala desa dari desa penyu kolam segera berkata, Adik, kamu belum melihat harga desa penyu kolam kami. Kemudian, dia menoleh ke penduduk desa lainnya dan berkata, Pergilah, cepat keluarkan bahan-bahan roh dan ramuan roh yang kamu simpan di rumahmu untuk dilihat oleh adik laki-lakimu. Penduduk desa berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, mereka muncul lagi di hadapan Ningki dengan setumpuk besar bahan roh dan ramuan roh. Ningki meliriknya dan menyadari bahwa banyak di antaranya adalah hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka tersesat di Dongsuan. Rumput meter gelap tumbuh di tanah klan iblis kuno. Rumput ini matang setelah seratus tahun dan berwarna hitam seluruhnya. Rumput ini dapat digunakan untuk menyempurnakan pil kondensasi iblis untuk meningkatkan peluang iblis untuk menerobos. Bunga keropeng darah tumbuh di tanah klan iblis kuno. Ia matang setelah seratus tahun dan seperti bunga iblis yang terbentuk dari keropeng darah yang mengeras. Mengkonsumsinya secara langsung dapat meningkatkan ki dan darah seseorang. Dapat digunakan untuk memurnikan Demon Essence Pil untuk meningkatkan stamina dan vitalitas iblis. Ada banyak jenis ramuan roh lain yang pada dasarnya digunakan untuk memurnikan pil obat untuk iblis. Adikku, lihatlah bahan-bahan roh dan ramuan roh ini. Bagaimana kalau kita menukarnya dengan seratus pil pembangkit roh kelas mistik tingkat menengah dan seribu pil pembangkit roh kelas mistik tingkat rendah? Kata kepala desa penyuci sambil tersenyum. Menurut efek pil obat Ningki, mereka pasti melampaui bahan roh dan ramuan roh biasa. Jika Ningki bersedia bertukar dengannya, desa penyukolam akan mendapat untung besar. Ningki mengamati lelaki tua itu sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak cukup. Ini. Ada sedikit keraguan di wajah kepala desa. Saat dia memikirkan apakah akan mengambil ramuan roh yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk ditukar atau tidak, Ningki menunjuk ke pohon besar di halaman rumahnya dan berkata, dengan ini, itu sudah cukup. Apa? Anda menginginkan pohon bodi ini untuk apa? Itu ada di mana-mana di kota Nuwa. Kepala desa penyuci tertegun sejenak. Sedikit kecurigaan muncul di matanya. Kemudian, dia segera berjalan ke depan pohon bodi miliknya dan memeriksanya dengan cermat. Dia menggunakan akal ilahi untuk memindainya. Dia menemukan bahwa itu hanyalah pohon bodi dan tidak ada yang istimewa darinya. Kepala desa menoleh dan memandang Ningki. Apakah kamu benar-benar menginginkan pohon bodi ini? Saya ingin tahu apakah kepala desa bersedia menyerahkannya. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Melihat Ningki sepertinya tidak terburu-buru, kepala desa harus menekan keraguannya dan bertanya lagi, bolehkah saya mencarikan yang lain untuk Anda? Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Wajah Ningki menunjukkan ekspresi bangga. Dia berdiri dan berjalan keluar. Melihat ini, Limochow buru-buru mengikutinya. Pada saat ini, kepala desa penyuci teringat bahwa Ningki adalah guru pemurnian iblis dan memiliki status bangsawan. Dia sepertinya terlalu banyak bicara, jadi dia segera bergerak untuk menghalangi Ningki dan berkata sambil tersenyum lebar, ya, ya. Apa kamu yakin? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ya. Kepala desa mengangguk. Baiklah. Ningki langsung berjalan menuju pohon bodi. Pedang pembunuh naga muncul di tangannya dan dia menggali pohon bodi beserta akarnya. Tentu saja, dia tidak melewatkan batu dewa spiritual tingkat rendah yang menumpuk di akarnya. Dia juga melirik kepala desa dari sudut matanya. Melihat ekspresi kepala desa tidak banyak berubah, Ningki semakin yakin bahwa kepala desa tidak mengetahui kegunaan batu dewa spiritual tingkat rendah. Kemudian, Ningki memasukkan seluruh pohon bodi ke dalam tas spasialnya. Setelah itu, Ningki mengambil ramuan roh di tangan penduduk desa. Kemudian, dia mengeluarkan seratus pil budidaya roh mistik kelas menengah dan seribu pil budidaya roh mistik tingkat rendah dan memberikannya kepada kepala desa. Yang kamu cicipi tadi, anggap saja sebagai hadiah dariku. Terima kasih, terima kasih. Mata kepala desa menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia sangat senang mendapat sedikit manfaat. Kepala desa, Ningki ingin bertanya tentang asal-usul batu dewa spiritual tingkat rendah. Tiba-tiba, seorang pria kuat terbang di atas semua orang dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah upeti Pond Turtle Villagemu sudah siap? Orang-orang dari desa Kiongki ada di sini. 626. Pemurnian Yao. Di atas semua orang, ada seorang pria berotot berdiri di udara. Ketika kepala desa dari desa penyuci melihatnya, dia buru-buru berdiri di depan Ningki dan menangkupkan tangannya, kepala Kiong, para upeti sudah siap, silakan turun dan melihat. Ningki merasa lelaki tua ini tidak ingin dia terlihat, tetapi dia berada di langit dan tidak peduli bagaimana lelaki tua itu mencoba menghalanginya, dia masih bisa melihatnya. Adik, ini adalah ketua tim penjaga Kiongki. Dia memiliki temperamen yang buruk, jangan bersuara dan biarkan aku mengirimnya pergi. Suara kepala desa terdengar di telinga Ningki. Ekspresi Ningki sedikit berubah dan dia mengangguk. Eh, pohon bodi di pekaranganmu hilang. Kiongba perlahan mendarat di tanah dan melihat ke lubang besar itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala desa dengan cepat tertawa, Kepala Kiong, saya sedang bersiap untuk menanam beberapa pohon lainnya. Ayo, kita tidak membicarakan hal ini. Kepala Kiong, mari kita lihat upetinya. Kemudian, seseorang bergegas mengambil upeti ketika Kiongba tiba. Tak lama kemudian, upeti pun disampaikan. Ningki melihat ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya dan segala jenis logam. Kiongba melirik dan mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam gelang tulang di pergelangan tangannya. Ningki curiga ini adalah cincin Kian Kun dari negeri monster kuno. Melihat Kiongba merasa puas, penduduk desa menghela nafas lega. Kepala desa memandang Kiongba seolah menunggunya pergi, tapi Kiongba tiba-tiba menatap Ningki dan Limochow. Anda. Kiongba mengerutkan kening. Ningki dan Limochow memberinya perasaan aneh. Dia sebenarnya tidak tahu dari ras mana mereka berasal. Dia adalah master pemurnian Yao. Seorang anak tiba-tiba berteriak. Orang tua di sampingnya ingin menutup mulutnya tetapi sudah terlambat. Wajah kepala desa dipenuhi amarah dan dia melirik ke arah anak itu. Tuan pemurnian Yao. Mata Kiongba dipenuhi dengan keterkejutan dan dia berjalan ke arah Ningki, adik, apakah kamu benar-benar seorang master pemurnian Yao? Orang ini sepertinya tidak sekejam yang dikatakan orang tua itu. Dia cukup sopan, iya. Ningki tidak bisa tidak bertanya-tanya apa niat kepala desa. Dia mengungkapkan senyuman tipis dan mengangguk ke arah Kiongba, saya memang seorang pemurni binatang. Hahaha, siapa sangka saya akan bertemu dengan master pemurnian iblis dalam perjalanan ke desa penyu kolam ini? Kura-kura tua, kamu sengaja tidak memperkenalkannya karena kamu takut aku akan mengundang master pemurnian iblis ini ke desa Kiongki sebagai tamu. Kiongba tertawa terbahak-bahak sebelum melihat ke arah kepala desa penyuci. Kepala desa dari desa penyu kolam melompat ketakutan dan dengan cepat tertawa datar, lihat ingatan orang tua ini, saya lupa, saya lupa. Kiongba memelototinya dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Tuan master pemurnian iblis, Anda pasti berada di sini untuk menjual pil, bukan? Ayo, kita menjadi tamu di desa Kiongkiku. Kami memiliki bahan roh dan ramuan jauh lebih banyak daripada desa penyu kolam. Ningki melirik Kiongba dan menemukan bahwa dia adalah iblis tingkat tinggi tingkat 8. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, Senior, tolong pimpin jalan. Haha, jangan panggil aku Senior. Saya, Kiongba, selalu menghormati master pemurnian iblis. Anda cukup memanggil saya dengan nama saya, Tuan master pemurnian iblis, silakan lewat sini. Kiongba tertawa keras lalu terbang ke udara, memberi isyarat mengundang. Ningki dan Limochow saling berpandangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada kepala desa penyu kolam sebelum terbang ke sisi Kiongba. Ketiganya langsung terbang ke kejauhan. Melihat Ningki telah menghilang dari pandangannya, kepala desa penyu kolam langsung naik dan menangkap bocah nakal yang berbicara omong kosong itu. Dia melepas celananya dan menamparkan pantatnya dengan keras. Dengan baik, dengan baik. Siapa yang memintamu untuk berbicara terlalu banyak? Tidak mudah bagi seorang master pemurnian iblis untuk datang dan aku ingin menahannya di desa kami untuk memurnikan pil. Kamu menyuruhnya pergi begitu saja. Uuu, ketua, jangan pukul aku. Aku salah. Anak itu meratap dengan keras. Setelah meninggalkan desa penyu kolam, Ningki dan Limochow mengikuti di belakang Kiongba dan terbang sejauh puluhan ribuli. Akhirnya, mereka melihat sebuah desa. Ada banyak setan di sana dan jelas jauh lebih hidup daripada desa penyu kolam. Tuan pemurnian iblis, desa Kiongki kita ada di depan. Jauh lebih besar dari desa penyu kolam, kan? Kiongba tersenyum bangga. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ini memang jauh lebih besar. Mungkin, kita bisa menemukan kumpulan batu dewa spiritual tingkat rendah lainnya di sini. Inilah alasan sebenarnya mengapa Ningki dan Kiongba datang ke desa Kiongki. Ningki, bukankah ini terlalu berisiko? Limochow dapat merasakan bahwa semua iblis di desa Kiongki memiliki aura yang sangat menakutkan. Sepertinya ada kekuatan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di tubuh mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi mengirimkan transmisi suara. Jangan khawatir. Saya rasa dalam beberapa hari, pecahan daratan ini akan secara otomatis mengirim kita kembali ke kota Kiongki. Jawab Ningki. Limochow mengangguk sedikit. Tidak lama kemudian, ketiganya mendarat di desa Kiongki. Tuan Dimen Refinemen Master, izinkan saya membawa Anda menemui ketua kami. Kiongba tersenyum. Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ketua Kiong. Siapa dua orang ini? Eh, aku bahkan tidak tahu dari ras mana mereka berasal. Di tengah jalan, pria kekar yang mereka temui semua menatap Ningki dan Limochow dengan rasa ingin tahu. Kiongba menyambut mereka dengan senyuman. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Di depannya, ada seorang pria parubaya yang tingginya hampir sama dengan Ningki dan memiliki mata yang licik. Di belakang pria parubaya itu berdiri empat pria jangkung dan kekar, semuanya adalah iblis tingkat delapan tingkat rendah. Ketika Kiongba melihat pria parubaya bermata licik itu, Ningki menyadari bahwa ekspresinya jelas berubah. Kepala Kiong, dari mana Anda membawa kedua anak kecil ini kembali? Apakah wanita itu berencana menghangatkan tempat tidurmu? Pria bermata licik itu berkata dengan cara yang eksentrik. Jejak kemarahan melintas di wajah Limochow. Kiongba mencaci maki, Suyi, bicaralah dengan benar. Adik kecil ini adalah master pemurnian iblis. Mata Suyi bersinar karena terkejut. Dia kemudian melirik Ningki dan mencibir, master pemurnian iblis. Seorang master pemurnian iblis dengan kultifasi rendah. Saya khawatir dia hanya bisa memurnikan beberapa ampas. Hahaha, Kiongba, dari mana kamu menemukannya? Anda ingin dia menahan saya. Lelucon yang luar biasa. Hahaha. Kempat pria kekar di belakang Suyi ikut tertawa. Kiongba menatap mereka dengan dingin dan menatap Suyi, terserah katamu. Minggir, aku akan membawanya menemui kepala suku. Mustahil, saya khawatir Anda telah menemukan penipu. Suyi berkata dengan dingin, aku kenal semua master pemurnian iblis di kota Nuwa, tapi aku belum pernah melihat anak ini sebelumnya. Mendengar itu, Kiongba menatap Ningki dengan sedikit kegelisahan di matanya. 627. Pil hidup dan mati. Arogan, aku pembohong. Suyi menatap Ningki dengan dingin. Api aneh tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian, dia melemparkan beberapa ramuan spiritual ke dalamnya. Dalam sekejap mata, dia telah memurnikan sebuah pil. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari Tuan Suyi. Dia menyempurnakan pil asal iblis peringkat kuning kelas atas dalam waktu sesingkat itu. Master Suyi adalah pemimpin dari semua master pemurnian iblis di ratusan desa terdekat. Sorakan datang dari segala arah. Mereka memandang Suyi dengan kagum. Ningki menghela nafas lega di dalam hatinya. Keterampilan alkimia Suyi paling banyak telah mencapai level Grandmaster Alkimia. Dibandingkan dengan dia, seorang Raja Elixir, dia masih dua tingkat di bawah. Nak, bisakah kamu melakukannya? Ekspresi kebanggaan melintas di mata Suyi saat dia memandang Ningki. Bukan urusanmu apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Ningki berkata dengan ringan. Mendengar ini, Suyi sangat marah. Pria kekar di belakangnya sepertinya ingin meraih Ningki, tapi Kiongba memelototinya. Dia berdiri di sana dengan ketakutan, tapi matanya sepertinya ingin membunuh Ningki saat dia menatapnya. Kiongba berkata kepada Ningki, Tuan Pemurnian Iblis, mengapa Anda tidak memamerkan kahlian Anda dan meyakinkan orang ini? Faktanya, setelah mendengarkan kata-kata Suyi, dia mulai meragukan Ningki. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia belum pernah melihat pil penyulingan Ningki dengan matanya sendiri di desa penyukolam, dia merasa sedikit tidak nyaman. Jika Ningki benar-benar hanya pembohong atau master Pemurnian Iblis yang sangat lemah, maka dia akan kehilangan seluruh wajahnya di depan Suyi hari ini. Huh, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan menguji kemampuan alkimianya. Jejak penyesalan muncul di hati Kiongba. Pamer, saya khawatir dia tidak punya hak untuk melihatnya. Ningki tersenyum tipis. Terlalu sombong. Terlalu sombong. Kemarahan di mata Suyi berkobar, dan dia menatap Ningki dengan murung. Pada saat ini, Ningki terus berbicara kepada Kiongba, orang ini adalah master Pemurnian Iblis dari desa Kiongki Anda. Apakah dia satu-satunya master Pemurnian Iblis di desa Kiongki Anda? Apakah dia mempunyai status yang tinggi? Kiongba menganggupkan kepalanya, dia memang master Pemurnian Iblis yang disembak oleh desa Kiongki kami. Di antara ratusan desa terdekat, hanya desa Kiongki kami yang memiliki master Pemurnian Iblis. Baik-baik saja maka. Ningki menyeringai dan menatap Suyi dengan dingin, saya ingin bersaing dengan Anda dalam alkimia. Yang kalah harus keluar dari desa Kiongki. Jadi, kamu ingin merebut posisiku sebagai penatua yang terhormat. Hahaha, tiran yang malang, apakah ini tujuanmu? Suyi tertawa dingin. Oh. Niat awal Kiongba adalah agar Ningki datang ke desa Kiongki untuk menahan Suyi. Namun, setelah mendengar ide Ningki, dia mendapat inspirasi. Jika Ningki benar-benar mengalahkan Suyi, maka Suyi secara alami tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di desa Kiongki lagi. Kalau begitu, dia tidak perlu melihat pria menyebalkan ini lagi. Berpikir sampai saat ini, Kiongba hanya ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas berkata, Suyi, apakah kamu tidak meragukan kekuatan master pemurnian iblis ini? Jika kalah, Anda bisa nyahlah. Jadi, itulah yang direncanakan Chief Por. Kau tidak bisa menyalahkannya. Tuan Suyi telah mengincar kepala miskin selama bertahun-tahun karena kepala miskin tidak mengizinkannya memiliki ramuan roh yang diinginkan Tuan Suyi. Tetapi apakah orang yang menurut kepala miskin ini benar-benar lebih kuat daripada Tuan Suyi? Jika dia kalah, bagaimana Chief Por akan menghadapi master Suyi di masa depan? Jangan pedulikan ini, ayo tonton saja acaranya. Baik, orang miskin, aku akan bertanding dengannya. Jika aku kalah, aku akan meninggalkan desa Kiongki. Tapi jika aku menang, aku harus memintamu untuk membunuhnya secara pribadi dan menyerahkan gadis itu padaku. Sebuah cahaya melintas di mata Suyi saat dia tertawa sinis. Ekspresi Limochowu berubah jelek ketika dia tiba-tiba menjadi taruhannya. Ningki mencibir, jika kamu menang, aku akan mati dan temanku akan diserahkan kepadamu. Jika kamu kalah, kamu hanya perlu meninggalkan desa Kiongki. Apakah ada hal yang baik di dunia ini? Karena kamu ingin membuat taruhan besar, maka aku akan bermain denganmu. Jika saya kalah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, tetapi jika saya menang, Anda harus mati. Itu benar, taruhannya harus adil. Kiongba segera berkata. Suyi menatap Ningki dengan dingin. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Dia telah hidup selama lebih dari seribu tahun dan telah melihat bis Revinemen Masters yang tak terhitung jumlahnya. Selain klan besar, pada dasarnya tidak ada orang yang lebih kuat darinya, apalagi monster lemah seperti Ningki. Dalam hal alkimia, Ningki tidak akan pernah bisa melampauinya. Karena itu masalahnya, mari kita minta kepala desa menjadi saksi. Kata Kiongba. Dia sekarang lebih percaya pada Ningki. Setidaknya, dia bisa memastikan bahwa Ningki adalah master pemurnian binatang yang sesungguhnya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bertaruh sebesar itu dengan Suyi. Kerumunan berkerumun di sekitar Ningki dan yang lainnya saat mereka berjalan menuju pusat desa Kiongki. Tidak lama kemudian, Ningki melihat kepala desa Kiongki. Dia adalah seorang pria parubaya dengan fisik yang bahkan lebih agung dari Kiongba. Otot-ototnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ningki melirik atributnya, kepala desa Kiongki ini adalah bos bis peringkat 8. Ketika Kiong Zengu mengetahui bahwa Ningki juga seorang master pemurnian binatang, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Ningki akan bersaing dengan Suyi untuk mendapatkan pil hidup dan mati, dia mencoba membujuk mereka berdua untuk tetap tinggal dan menjadi alkemisnya. Namun, Suyi dan Ningki menolak. Mereka ingin menentukan pemenang. Karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksa kalian berdua bis Refinement Masters. Kalian berdua, putuskan pemenangnya di sini. Kiong Zengu menghela nafas dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan anggota klan di dekatnya tersapu oleh hembusan angin. Mereka didorong mundur puluhan langkah, menciptakan ruang kosong. Suyi memandang Ningki sambil tersenyum dingin, kamu mengatakan bahwa kamu adalah master pemurnian binatang. Jenis pil apa yang kamu tahu? Apakah kamu tidak pandai dalam bis essence pills? Mari bersaing dalam bis essence pills. Pemenangnya adalah kecepatan dan kualitas pill. Ningki tersenyum tipis. Sedikit rasa puas diri muncul di mata Suyi. Dia memang pandai menyempurnakan Demon Essence Elixir. Di antara ratusan desa, master pemurnian iblis lainnya bukanlah tandingannya dalam hal ramuan esensi iblis. Bahkan di antara master pemurnian iblis di kota Nuwa, hanya sedikit yang lebih baik darinya dalam hal ramuan esensi iblis. Pilihan Ningki sepenuhnya bunuh diri. Saat ini, Kiong Ba membawa lebih dari 200 porsi bis essence pills. Ningki dan Suyi masing-masing mengambil satu porsi. Suyi memandang Ningki dengan senyum tipis, menunggu perintah Kiong Zengu. Mulai. Api eksotis di tangan Suyi langsung muncul. Dia membuat bis essence pills dengan kecepatan satu pill setiap tiga detik. Tentu saja, terkadang ada kegagalan, tapi dia bisa membuat setidaknya tujuh dari sepuluh pill. Tingkat keberhasilan seperti itu sudah cukup membuat Suyi bangga. Namun, Ningki belum memulainya. Mata Limocowo berkilat karena gugup. Dia tahu latar belakang Ningki. Ini adalah pertama kalinya dia berada di negeri klan iblis kuno. Bagaimana dia bisa membuat pill di sini? Jadi, apakah dia punya rencana cadangan? 628. Kekuatan luar biasa. Kenapa dia belum memulainya? Apakah dia benar-benar pembohong? Kiong Ba dengan cemas menatap Ningki, wajahnya dipenuhi kecemasan. Suyi melirik Ningki sambil menyempurnakannya. Ketika dia menyadari bahwa Ningki belum memulai, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia akhirnya yakin bahwa Ningki adalah pembohong. Setelah 60 napas, Suyi sudah memiliki 16 pil esensi iblis tingkat kuning di depannya. Dia akan menang dalam 200 napas lagi. Mungkinkah master pemurnian iblis yang ditemukan Kiong Ba pembohong? Mata Kiong Zengu dipenuhi kecurigaan. Saat ini, penduduk desa Kiong Ki memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Beberapa memandang Kiong Ba dengan kasihan, sementara yang lain merasa sombong. Namun, orang-orang di tim penjaga merasa gugup terhadap Kiong Ba. Jika Kiong Ba kehilangan muka kali ini, bahkan tim penjaga pun tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di depan kota tikus. Saat semua orang merasa curiga, Ningki akhirnya mengambil tindakan. Api pemakan naga muncul di tangannya. Dia melemparkan materi spiritual ke dalamnya dan langsung melelekannya menjadi cairan. Kemudian, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, pil itu terbentuk. Aroma aneh langsung terpancar dari pil esensi iblis tingkat rendah tahap mendalam. Itu benar. Kiong badan yang lainnya menggosok mata mereka dan kemudian melihat pil di tangan Ningki dengan kaget. Ini? Ini pil esensi iblis tingkat rendah. Saya kira demikian. Sepertinya master pemurnian iblis yang dibawa kembali oleh kepala Kiong sangat kuat. Mata Kiong Zengu dipenuhi dengan keterkejutan, yang kemudian diikuti oleh ekstasi. Ningki beberapa lusin napas lebih lambat sekarang. Dia sedang mencari teknik alkimia dari essence demon peringkat mendalam dan tingkat rendah di Dragon Slying Mall. Dia langsung menghabiskan 10 ribu koin pembunuh naga untuk membelinya dan kemudian mencernanya dalam pikirannya. Untungnya, dia berhasil menyempurnakan yang pertama dan tidak mempermalukan dirinya sendiri. Ditambah dengan manual elixir king, kecepatannya dalam menyempurnakan pil esensi iblis tingkat rendah bahkan lebih cepat daripada kecepatan Suyi. Pada saat ini, Suyi mendengar bisikan kerumunan dan mencium aroma aneh yang bahkan lebih kuat daripada demon essence elixir tingkat kuning kelas atas miliknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki. Apa yang dilihatnya membuat matanya hampir keluar dari rongganya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan pil esensi iblis tingkat mistik tingkat rendah? Tidak, tidak, tidak. Suyi meraung di dalam hatinya. Pil di tangannya yang hendak terbentuk seketika berubah menjadi ampas karena emosinya. Ningki memandang Suyi dengan senyum tipis saat dia menyempurnakan pil esensi mistik tingkat rendah satu per satu. Kadang-kadang, dia gagal, tetapi begitu dia terbiasa, tingkat keberhasilannya akan meningkat hingga 100%. Tidak lama kemudian, lebih dari 90 pil esensi iblis tingkat rendah muncul di hadapannya. Di depan Suyi, hanya ada lebih dari 30 pil esensi monster tingkat kuning tingkat rendah dan sekitar 50 set ramuan roh yang belum habis. Saat ini, sudah jelas siapa yang lebih unggul. Kami menang. Saya menang. Orang miskin sangat bersemangat. Dari sudut pandangnya, taruhan ini adalah antara dia dan Suyi, jadi jika Ningki menang, maka dia akan menang. Wajah Suyi agak pucat. Dia tiba-tiba terbang dan berubah menjadi tikus hitam seukuran telapak tangan. Dia merobek udara dengan sangat cepat sehingga sulit bagi siapapun untuk bereaksi. Jangan lari. Kiong Ba meraung marah dan berubah menjadi seberkas cahaya, mengejar Suyi. Kiong Zenggu dengan cepat mengambil dua langkah ke depan dan memegang tangan Ningki dengan penuh semangat. Tuan Pemurnian Yao, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Ningki memikirkannya. Di masa depan, nama aslinya tidak akan berguna di Dongsuan. Lagi pula, menjadi orang nomor satu di papan peringkat naga akan menarik terlalu banyak kebencian. Jika seekor naga tua tanpa malu-malu membunuhnya, maka tidak akan ada orang yang bisa diajak bicara. Oleh karena itu, dia harus memberi dirinya nama palsu. Ketua, nama saya Ningbaik Suan. Ningki tersenyum. Dia memberi dirinya nama palsu ini untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa suatu hari, dia akan pergi ke Dongsuan, menghajar Yuan Yi, dan menyelamatkan Sue Ling. Tuan Ning, jangan khawatir. Orang miskin pasti akan menangkap Su Yi. Kiong Zenggu tertawa dan menepuk bahu Ningki. Lutut Ningki tenggelam ke tanah setelah ditepuk oleh raksasa setinggi enam meter. Kiong Zenggu bereaksi dan tersenyum canggung. Saya lupa bahwa kultivasi Guru Ning tidak cukup tinggi, jadi saya terlalu bertangan berat. Mohon maafkan saya, Guru Ning. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Ningki menarik kakinya dari tanah sambil tersenyum rendah hati. Kemudian, semua orang menunggu di tempatnya. Dua jam kemudian, pauper terbang kembali dengan wajah pucat. Dia memandang Ningki dengan malu dan berkata, Tuan Pemurnian Yao, saya membiarkan orang Su Yi itu melarikan diri. Saya hanya mematahkan ekornya. Orang miskin sedang memegang ekor hitam di tangannya. Lolos. Ningki mengerutkan kening. Orang miskin dengan cepat berkata, Jangan khawatir, Desa Kiongki akan mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya di masa depan. Kami akan menangkap atau membunuh orang yang tidak dapat dipercaya ini. Ketika Ningki mendengar ini, senyuman tipis muncul di wajahnya. Terima kasih untuk masalahmu. Kiong Zenggu sangat puas dengan Ningbaixuan, yang dapat menyempurnakan pil esensi V tingkat mistik tingkat rendah. Dia memesan jamuan makan untuk merayakan promosi Ningki menjadi pemurni binatang di Desa Kiongki. Berengsek, Desa Kiongki, orang miskin, dan anak itu, tunggu saja, suatu hari nanti, aku, Su Yi, akan membalas dendam atas ekor yang patah ini. Ribuan mil jauhnya dari Desa Kiongki, Su Yi berdiri dalam kegelapan dan meraung. Kemudian, dia melanjutkan terbang menuju kota Nuwa. Ningki tinggal di Desa Kiongki selama beberapa hari. Setiap hari, orang-orang datang kepadanya dengan ramuan roh untuk memintanya membuat pil. Ningki tidak menolak. Penduduk Desa Kiongki menemukan bahwa Ningki tidak memiliki kesombongan seperti Su Yi. Jadi hanya dalam beberapa hari, posisi Ningki di hati mereka telah jauh melampaui Su Yi. Setiap penduduk desa sangat hormat saat melihat Ningki. Ningki juga akan berkeliling dengan batu roh tingkat rendah di tangannya selama waktu luangnya. Kadang-kadang, dia bahkan berjalan mondar-mandir di depan Kiong Zenggu, yang membuat mereka merasa aneh. Namun, mereka tidak bereaksi apapun terhadap batu dewa spiritual tingkat rendah di tangan Ningki. Ningki telah mencari di seluruh Desa Kiongki, tetapi dia tidak menemukan batu dewa spiritual tingkat rendah. Hal ini membuat Ningki sedikit kecewa. Akhirnya, ketika Kiongba datang mencarinya dengan ramuan spiritual, dia bertanya langsung padanya. Saudara Pauper, pernahkah kamu melihat batu ini sebelumnya? Ningki mengeluarkan batu roh tingkat rendah seukuran ibu jari dan memberikannya kepada orang miskin. Tiran malang itu dengan lembut menjepitnya dengan ujung jarinya, dengan penuh rasa ingin tahu mengukurnya. Dia berkata, ini adalah batu yang sangat biasa. Grandmaster Ning, Anda baru saja melemparkan batu ini. Apakah ada makna khusus di baliknya? Sebenarnya tidak ada arti khusus. Saudara Pauper, jika kamu melihat batu seperti ini di kemudian hari, tolong bantu aku menyimpannya. Ningki tersenyum. Orang miskin tidak terlalu memikirkan permintaan aneh Ningki. Dia menganggup dan berkata, oke, aku pasti akan menyimpannya untukmu saat aku melihatnya. Setelah itu, Ningki membantunya memurnikan semua ramuan roh menjadi pil esensi mistik tingkat rendah. Orang miskin berbalik dan pergi sambil tersenyum. Limochow berjalan ke arah Ningki dan berbisik, sudah hampir waktunya, kan? 629. Membeli garis darah. Selain Ningki dan Limochow, orang-orang lainnya muncul satu demi satu. Namun, seratus manusia yang masuk kini hanya berjumlah 30 orang. Dari seratus binatang iblis, hanya 40 yang tersisa. Saat musuh mereka bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Jika Kiong Uyu tidak hadir, mereka pasti sudah mulai berkelahi. Sepasang mata berbisa menatap Ningki. Pemilik mata ini adalah Cai Jian, yang kakinya telah dipotong oleh Ningki. Tuan Kota, tolong tangkap kelompok manusia ini. Mereka tidak mengikuti aturan. Kali ini, mereka benar-benar berani menyerang kita dari dalam. Jiao Man Lou berkata dengan marah kepada Kiong Uyu. Tuan Kota Kiong, mereka lah yang pertama-tama tidak mengikuti aturan. Kali ini, kami bertemu dengan binatang iblis yang sangat kuat. Kami baru berhasil membunuhnya setelah kami menyerangnya dengan sekuat tenaga. Namun, bawahanmu mengambil mayat binatang iblis itu untuk diri mereka sendiri. Pak Man Lou berkata dengan dingin. Beberapa murid sekte murni bercahaya hilang dari sisinya. Murid-murid yang tersisa semuanya memasang ekspresi marah di wajah mereka saat mereka menatap tajam ke arah kelompok binatang iblis itu. Kedua belah pihak sedikit banyak mengalami luka-luka. Mungkinkah setelah saya membuka tas hadiah, mayat binatang iblis itu menghilang, menyebabkan mereka bertarung di dalam selama sebulan penuh. Ningki berpikir dengan sombong. Kiong Uyu mengamati kerumunan itu dengan dingin. Apa yang kamu dapatkan di dalam? Apa yang kamu temukan? Semua orang saling bertukar pandang saat mendengar ini. Mereka menyadari bahwa selain bertarung di dalam selama jangka waktu tertentu, mereka tidak menemukan apapun. Mata Jiao Man Lou sedikit berkedip saat dia mengirimkan suaranya ke Kiong Uyu. Tuan kota, saya curiga ada jejak ras iblis di dalam. Maksudmu ras iblis dan bukan binatang iblis. Ekspresi Kiong Uyu sedikit berubah saat dia menatap Jiao Man Lou dalam-dalam. Jiao Man Lou menganggup dan ragu-ragu sejenak. Itu karena aku merasakan garis keturunan iblis kuno yang lebih tebal dari binatang iblis itu dibandingkan dari penguasa kota. Lebih tebal dari milikku. Maka itu mungkin benar-benar ras iblis. Sialan, kamu benar-benar membuang banyak waktu di dalam. Aku ingin tahu kapan lorong ini akan muncul lagi. Mata Kiong Uyu berkilat marah. Jiao Man Lou dengan canggung menundukkan kepalanya. Sebenarnya, dia juga sangat dirugikan. Ras manusia mengatakan bahwa dia telah mengambil mayat pontertel untuk dirinya sendiri, tetapi dia hanya memikirkannya dan tidak melakukannya. Siapa yang tahu kemana perginya mayat itu? Tutup tempat ini. Manusia tidak diperbolehkan mendekat satu langkah pun. Kiong Uyu berkata dengan dingin. Ya, tuan kota. Binatang-binatang itu berteriak dan mulai mengusir manusia. Melihat ini, Paman Wu dan yang lainnya hanya bisa berbalik dan pergi. Mereka tahu bahwa Kiong Uyu pasti tidak akan menegakkan keadilan bagi mereka. Tunggu, serahkan semua cincin semesta Anda. Saya ingin melihat apakah Anda telah memperoleh sesuatu dari mereka. Kiong Uyu tiba-tiba berteriak. Semua orang sedikit terkejut. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mereka menyerahkan cincin semesta mereka. Setelah Kiong Uyu memeriksanya satu per satu, ekspresinya berubah menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ketika dia sampai di sisi Ningki, dia melihat Ningki merentangkan tangannya dan berkata, Gubernur kota, saya tidak memiliki cincin interspatial. Tidak ada cincin alam semesta. Kiong Uyu menatap Ningki dengan dingin. Memang benar, dia tidak mendeteksi aura cincin interspatial pada dirinya. Setelah memeriksa cincin antar ruang limo cowu, dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berkata, enyahlah. Banyak manusia memandang Ningki dengan aneh. Puncak Dohuang yang baru saja memasuki tahap pertama kehidupan dan kematian tidak memiliki cincin interspatial. Apakah orang ini benar-benar miskin? Ningki tidak peduli bagaimana mereka memandangnya. Dia menarik limo cowu dan menemukan sebuah penginapan di kota Kiong Ki untuk menginap. Dia berdiri di dekat jendela dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya dan limo cowu, Ningki membeli tempat latihan dan dia menghilang dari kamar. Puncak Gunung, Paviliun Batu. Ningki berdiri di tengah Paviliun Batu dan perlahan menutup matanya. Sistem, berapa banyak koin pembunuh naga yang bernilai batu dewa spiritual ini? Ningki sebelumnya memiliki 490 ribu koin pembantaian naga. Setelah membeli 100 pil pembangkit roh mistik tingkat menengah, pil esensi iblis tingkat rendah mistik, dan 2 jimat gaib tingkat menengah mistik, dia masih memiliki sekitar 420 ribu koin pembantaian naga yang tersisa. 540 ribu koin pembunuh naga. Total 960 ribu koin pembunuh naga. Dia masih berjarak 40 ribu koin pembunuh naga dari 1 juta. Ningki memikirkannya dan menjual batu dewa spiritual di boneka perunggu. Dia hampir tidak mendapat 1 juta koin pembunuh naga. Sedangkan untuk boneka perunggu, dia hanya bisa menemukan kesempatan lain untuk memperbaikinya di lain waktu. Saya pikir akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan 1 juta koin pembunuh naga. Saya tidak menyangka akan menghasilkan banyak uang di negeri suku monster kuno. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Bahkan jika dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang tanah suci naga air, suasana hatinya sedang sangat baik sekarang. Kemudian, Ningki memasuki mal pembunuh naga dan menemukan sebuah pilihan. Opsi ini diisi dengan segala jenis garis keturunan. Ada lebih dari 300 jenis garis keturunan naga, ribuan jenis garis keturunan binatang iblis, dan ratusan jenis garis keturunan iblis. Ada yang berasal dari era kuno, ada yang dari era abad pertengahan, dan ada pula yang dari era saat ini. Ketika semua jenis garis keturunan dijumlahkan, itu sangat mempesona. Sistem, bantu aku menyaring garis keturunan-keturunan Titan. Ningki harus meminta bantuan sistem. Tidak lama kemudian, ada lebih dari 100 pilihan di hadapannya. Garis keturunan-keturunan Titan, primer, harga 350 ribu koin pembunuh naga. Garis keturunan-keturunan adamantin Titan, primer, berharga 400 ribu koin pembunuh naga. Void garis keturunan-keturunan Titan, primer, harga 450 ribu koin pembunuh naga. Garis keturunan-keturunan Flame Titan, primer, harga 500 ribu koin pembunuh naga. Garis keturunan-keturunan Demon Sky Titan, primer, harga 550 ribu koin pembunuh naga. Garis keturunan-keturunan Titan Armageddon, primer, berharga 1 juta koin pembunuh naga. Setelah itu, ada garis keturunan-keturunan Titan yang lebih mahal lagi. Namun, Ningki hanya menatap mereka dengan rasa ingin tahu sebelum memusatkan perhatiannya pada garis keturunan-keturunan Titan Destroyer. Ini adalah garis keturunan terbaik yang bisa dia beli saat ini. Garis keturunan-keturunan Titan adalah garis keturunan Niu Dazuang. Ningki menemukan ada gambar di balik garis keturunan itu. Dia memandangnya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah raksasa yang tingginya setidaknya ratusan kaki. Warnanya perunggu dan lengannya luar biasa kuat. Itu tampak seperti gorila dengan wajah manusia. Ada juga sederet penjelasan di baliknya. Keturunan Titan, salah satu raster atas di zaman kuno. Ia memiliki kekuatan untuk membalikkan gunung dan lautan, dan dapat menghancurkan bintang dengan satu pukulan. Bintang pecah. Kekuatan macam apa itu, atau penjelasannya berlebihan. Ningki memiliki keraguan yang mendalam di dalam hatinya. Kemudian, Ningki melihat gambar garis keturunan-keturunan Titan. Raksasa di dalamnya jelas lebih besar dari garis keturunan-keturunan Titan, mencapai ketinggian 150 kaki. Tubuhnya proporsional, tidak berbeda dengan manusia, tapi satu-satunya ciri khasnya adalah ada sembilan pupil di matanya. Mata iblis itu membuat Ningki merinding. Keturunan Titan, salah satu raster atas di zaman kuno. Matanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Penjelasannya lebih pendek dari garis keturunan-keturunan Titan, tapi Ningki tahu bahwa itu pasti jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini dia, sistem. Aku ingin membeli garis keturunan-keturunan Titan. Pada saat berikutnya, koin pembunuh naga Ningki telah dikurangi seluruhnya, dan saldonya 0. 630. Kembali ke asal. Perasaan ini, sangat aneh. Ningki pertama kali merasa sangat nyaman, dan ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Namun saat berikutnya, ekspresi Ningki tiba-tiba menjadi sangat bertentangan. Setiap sudut tubuhnya, setiap jengkal tubuhnya, muncul semburan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah seseorang sedang menggunakan gergaji untuk memotong tulang dan dagingnya. Sesaat kemudian, lapisan keringat dingin menutupi dahi Ningki. Sementara itu, HP-nya menurun dengan cepat. 10.000, 20.000, 50.000. Dalam waktu kurang dari 10 menit, poin kesehatan Ningki, yang hampir mencapai 1,5 juta, semuanya hilang. Hal ini menyebabkan Ningki memasuki kondisi lemah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meraih pil peremajaan kelas bumi. Mungkinkah aku akan mati? Melihat HP-nya hampir turun di bawah angka 100, Ningki mengungkapkan senyuman mencela diri sendiri. Di bawah pukulan ganda rasa sakit dan kelemahan, Ningki perlahan-lahan mengalami koma. Apakah aku di sebuah penginapan? Ningki perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa dia telah meninggalkan bidang pelatihan budidaya tingkat rendah dan muncul di penginapan, yang berarti dia telah koma selama lebih dari sebulan. Syukurlah dia belum mati. Ningki merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia melompat dan mulai memeriksa perubahan pada tubuhnya. Pertama, Ningki menemukan bahwa dia jauh lebih tinggi dari sebelumnya karena pakaiannya telah terkoyak dan digantung di tubuhnya seperti kain. Meskipun Ningki tidak pendek di masa lalu, tingginya paling tinggi 1,8 meter. Sekarang, dia merasa tingginya hampir 2 meter. Fisiknya juga menjadi lebih kuat, dan tubuhnya penuh dengan otot yang sempurna, seolah-olah dipotong sesuai dengan rasio emas. Ningki dengan lembut mengepalkan tinjunya, dan sekali lagi menemukan bahwa kekuatannya setidaknya 2 kali lipat. Seni Prajna Gajah Naga yang ia latih pada awalnya meningkatkan kekuatannya. Tubuh Dewa Perang Duan Ketiga yang sebenarnya juga meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dari puncak Dohuang biasa. Sekarang kekuatannya telah berlipat ganda, dia lebih dari 30 kali lipat dari puncak Dohuang biasa. Peningkatan seperti itu sungguh mengerikan. Setelah itu, Ningki segera memeriksa atributnya sendiri. Pembawa acara, Ningki. Level, Puncak Dohuang tahap pertama dari sembilan tahap kehidupan dan kematian. Pengalaman, 2.800.000 per 10 juta. Metode budidaya, Seni Naga Gajah Prajna Level 5, 12.537 per 1 juta Teknik Dewa Perang Level 2, 158 per seribu. Keterampilan bela diri, 18 telapak tangan penakluk naga, Level 6, 14.921 per 10 juta Lapisan keempat dari pedang lima harimau pemecah gerbang kelas atas, 7.700 per seratus ribu. Pedang bulan cerah cakrawala Level 5, 18.992 per 1 juta. Tubuh Dewa Perang Level 3, 438 per 10 ribu. Poin kesehatan, 1.493.450. Alkimia, alkemis tingkat kelima, kemahiran 45.200 per 10 juta. Garis keturunan, garis keturunan utama keturunan Titan Pemusnahan Dunia. Satu kesempatan untuk kembali ke sumbernya sebulan sekali dan berubah menjadi tubuh asli keturunan Titan Pemusnahan Dunia. Koin Pembunuh Naga, 0. Ada garis keturunan tambahan di panel atribut, membalikkan sumbernya untuk membentuk tubuh sebenarnya. Saya tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan dan berapa banyak kekuatan tempur yang bisa ditingkatkan, tapi hanya ada satu peluang dalam sebulan. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk mencobanya. Ada sedikit kegembiraan di mata Ningki. Niat awalnya adalah mengembangkan teknik Dewa Perang dan tubuh Dewa Perang lebih cepat setelah mendapatkan garis keturunan-keturunan Titan. Dia tidak berharap garis keturunan memberinya keterampilan tambahan. Dengan cara ini, dia akan memiliki satu pilihan lagi untuk melawan musuh di masa depan, satu lagi kartu truf. Tok, tok, tok. Ada ketukan di pintu. Ningki pergi untuk membuka pintu. Ketika Limocowo melihat Ningki, dia segera mundur selangkah dengan waspada. Ini aku. Ningki tersenyum. Melihat tubuh Ningki telah mengalami perubahan besar, mata Limocowo memancarkan sedikit keterkejutan. Anda. Masuk dan bicara. Ningki menarik Limocowo ke dalam kamar dan menutup pintu. Ia menjelaskan secara singkat perubahan pada tubuhnya. Setelah mengetahui bahwa Ningki tiba-tiba mengalami perubahan karena metode kinya, Limocowo tiba-tiba menyadari. Limocowo berkata, saya baru saja menemukan sekelompok douhuang puncak yang telah memasuki tahap hidup dan mati ketiga hingga keempat berkeliaran di sekitar penginapan. Di antara mereka, saya melihat Chai Jian. Mereka seharusnya datang untuk kita. Mereka tidak berani bergerak di kota, tapi begitu kita meninggalkan kota, mereka tidak akan keberatan. Haruskah kita bersembunyi? Oh, itu bagus. Tidak perlu bersembunyi. Ayo tinggalkan kota sekarang. Ningki menyipitkan matanya dan tersenyum. Baiklah. Limocowo mengangguk. Setelah itu, Limocowo keluar mencari satu set pakaian yang cocok untuk Ningki. Setelah memakainya, Ningki dan Limocowo meninggalkan kota Kiongki bersama. Di belakang mereka, selusin orang lainnya muncul. Chai Jian, apakah menurutmu mereka berdua benar-benar mendapatkan harta karun di dalamnya? Jika mereka berani berbohong kepada kami, jangan salahkan kami karena tidak memberikan muka kepada mereka. Keduanya pasti memiliki harta karun. Saat kita bertarung dengan binatang iblis di dalam, mereka berdua tidak berpartisipasi. Setelah sekian lama, aku benar-benar tidak percaya mereka tidak mendapatkan apapun. Chai Jian melihat ke belakang Ningki dan Limocowo dan tertawa dingin. Baiklah, kalau begitu mari kita ikuti mereka. Semua orang bertukar pandang dan memilih untuk mempercayai Chai Jian. Mereka langsung mengejar ke arah menghilangnya Ningki dan Limocowo. Paman Wu, haruskah kita mengikuti mereka juga untuk melihatnya? Para murid sekte murni cerah melihat ke belakang kelompok Chai Jian dan bertanya pada Paman Wu. Kami telah kehilangan beberapa murid kali ini. Jika kami tidak mengembalikan sesuatu, kami akan benar-benar kehilangan muka. Memikirkan hal ini, Paman Wu menganggup dan berkata, mari kita ikuti juga mereka. Jiao Man Lou, bagaimana dengan kita? Pria dan wanita itu tidak mengalami luka sedikitpun pada mereka. Apalagi tubuh pria itu tiba-tiba berubah drastis. Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan harta apapun di dalamnya? Beberapa binatang iblis yang setengah berubah berdiri di samping Jiao Man Lou dan melihat ke belakang Paman Wu dan yang lainnya. Salah satu dari mereka bertanya dengan lembut. Mari kita ikuti juga dan melihat. Jiao Man Lou menganggup dan berkata, Mereka sudah berjalan sejauh seratus li. Mereka seharusnya sudah keluar sekarang. Langkah kaki Ningki tiba-tiba berhenti dan dia perlahan melihat ke belakang. Li Mo Chou melihat sekeliling dengan tatapan waspada. Pada saat ini, Cai Jian dan yang lainnya akhirnya keluar dari tempat persembunyian mereka dan mengepung Ningki dan Li Mo Chou. Bocah, kamu ingin meninggalkan kota Kiongki dengan mudah setelah menyinggung perasaanku, Cai Jian. Anda pasti sedang bermimpi. Sebelumnya, kamu mematahkan kakiku. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu kembali dan menggunakannya sebagai pispot. Cai Jian memandang Ningki dengan senyum sinis. Cai Jian, jadi kamu punya dendam pribadi terhadapnya. Kamu memanfaatkan kami. Wajah orang-orang yang datang bersama Cai Jian segera berubah pucat. Meskipun aku memiliki dendam pribadi terhadapnya, apa hubungannya ini denganmu? Aku berani mengatakan bahwa mereka pasti memiliki harta karun dari tempat itu. Cai Jian mencibir. Mendengar ini, semua orang merasa itu wajar. Keduanya tidak bertentangan. Saat ini, Li Mo Chou siap menyerang. Namun, dia dihentikan oleh Ningki. Dia tersenyum dan berkata, kamu hanya perlu melindungi dirimu sendiri. Saya akan menghadapinya. Setelah mengatakan ini, Ningki memandang Cai Jian dengan acu-ta'acu dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memenggal kepalaku dan menggunakannya sebagai pispot. Kalau begitu ayo, aku akan berdiri di sini. Kamu masih keras kepala bahkan di ambang kematian. Semuanya, serang. Cai Jian mencibir. Namun, dia tahu bahwa teknik pedang Ningki sangat cepat. Oleh karena itu, dia berhati-hati dan tidak terburu-buru menuju Ningki terlebih dahulu. Ada pun orang-orang yang dibawanya, mata mereka sudah dibutakan oleh keserakahan. Melihat budidaya Ningki tidak tinggi, mereka langsung bergegas menuju Ningki. Kembali ke sumbernya dan ubah. Terima kasih telah menonton!